Cuma kuat 2 tahun jadi ART di Arab Saudi, TKW ini nekat bongkar air gila majikannya, kalau bulan puasa tuh. Hanya kuat 2 tahun layani majikannya, TKW asal Indra Mayu ini bagikan pengalaman kurang enak saat bekerja sebagai ART di Arab Saudi. Meskipun berpeluang besar mendapatkan gaji berlimpah, namun tak semua TKW Indonesia mendapatkan pengalaman baik saat bekerja di salah satu negara. Seperti pengalaman Bu Eni misalnya, TKW yang berasal dari Indra Mayu saat dirinya tengah menjadi ART di Arab Saudi. Sekadar informasi, Ibu Eni ini memiliki banyak pengalaman menjadi TKW di berbagai negara, seperti Cina, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan negara lainnya. Rupanya pengalaman tersebut cukup membekas baginya, sehingga berniat untuk membagikannya ketika berbincang dengan Gerita Agata di salah satu podcast Youtube. Kisah itu terjadi saat Bu Eni pertama kali menjadi seorang TKW dengan umurnya yang masih muda, yakni 23 tahun. Saat itu Bu Eni hanya kuat bertahan dalam waktu 2 tahun saja. Rupanya beliau tidak kuat dengan rutinitas majikannya di tiap bulan puasa yang menurutnya cukup mengganggu dan membuat situasinya menjadi kurang nyaman. Begitu berangkat, tapi tidak lama kak, itu disitu 2 tahun, karena yang sudah ek-ek Arab pasti tahu nih, orang tidak semua ya, aku bilang tidak semua. Majikan orang Arab itu kalau bulan puasa itu sedeng, dalam arti sedeng apa? Gila. Semalaman itu tidak tidur pula. Kenapa? Ya dengan makan malam, dengan kerabat semua, bersendagura, kita kan pekerja tidak bisa begitu. Jadi pas puasa siangnya malah dia tidur? Tidur. Itu gilanya. Jadi aku bertahan di sana itu sekitar 2 tahun ya. Nah kalau gitu tuh, bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!